Intro Big Hit Music mengambil tindakan melawan merek dagang dan pelanggaran hak cita untuk konser Korea Busan World Expo 2030 BTS yet to come di Busan. Big Hit Music menerbitkan pemberitahuan dalam bahasa Inggris dan Korea atas hak cipta dan penggunaan merek cipta BTS tanpa izin, mengumumkan bahwa mereka akan mengambil langkah-langkah ketat terhadapnya. Kami telah melacak langkah-langkah ketat terhadap perusahaan yang telah berulang kali memproduksi, menjual, dan mendistribusikan produk yang melanggar potret BTS dan hak merek dagang, hak yang melanggar produk, kata Big Hit Music. Terukap bahwa inspeksi dan investigasi barang dagangan BTS tidak resmi akan terjadi di tempat konser gratis World Expo 2030 Busan Korea BTS yet to come di Busan. Untuk melindungi hak-hak seriman kami, kami akan melakukan inspeksi di tempat dan penyelidikan produk-produk palsu bersamaan dengan kantor kekayaan intelektual Korea dan tempat konser BTS di Busan, yang akan diadakan di stadion utama Busan Asia pada hari Sabtu 15 Oktober, kata Big Hit Music. Pre-order untuk poster resmi World Expo 2030 Busan Korea BTS yet to come in Busan, merchandise baru juga baru saja dimulai. Jadi, RV disarankan untuk berhati-hati, Big Hit Music berusaha keras untuk memastikan bahwa tidak ada yang akan terlibat dalam konsumsi produk palsu. Kami meminta semua penggemar yang berencana mengunjungi konser untuk memastikan bahwa Anda tidak terpengaruh dengan cara apapun dengan membeli produk terkait di atas, kata Big Hit Music. Adalah umum bagi orang untuk memanfaatkan acara besar seperti konser BTS untuk menghasilkan uang dari penggemar. Jadi, kamu dapat dengan mudah menemukan barang dagangan yang lebih murah dan tidak resmi di dekatnya. Ini bahkan termasuk barang dagangan buatan penggemar seperti fansite. RV lega bahwa pernyataan yang dirilis oleh Big Hit Music adalah tentang pelanggaran hak cinta dan barang dagangan daripada kondisi anggota. Mereka datang untuk mengharapkan yang terburuk. Ini bukan pertama kalinya Big Hit Music merilis pernyataan tentang barang dagangan BTS tidak resmi. Perusahaan melakukan hal yang sama sebelum permission to dance on stage BTS di Las Vegas. World Expo 2030 Busan Korea konser BTS yaitu come in Busan akan diadakan pada 15 Oktober pukul 6 sore KST. Army Internasional dapat hadir melalui We First Life. Dua, akota BTS memberikan pendapat mereka tentang debat Purple is BTS Color. Purple adalah warna yang selama bertahun-tahun mewakili cinta BTS dan Army satu sama lain dan memegang tempat yang sangat istimewa di semua hati mereka sejak pidato V yang sekarang menjadi ikon yang dibuat di pidato penggemar Borahe. Kata idola itu menggebungkan kata ungu, Borah, dan aku mencintaimu sarange bersama-sama menambahkan bahwa ungkapan baru ini berarti mempercayai orang-orang sampai akhir dan bahwa mereka berdua akan saling mencintai satu sama lain. Seperti makna ungu yang merupakan warna terakhir pelangi. Ini sekarang diantara banyak ekspresi yang digunakan penggemar BTS untuk mengekspresikan cinta mereka satu sama lain, serta untuk idola favorit mereka. Ungku adalah warna yang selama bertahun-tahun membantu membangun dan memperkuat ikatan antara BTS dan fandom mereka. Itulah sebabnya orang-orang menyebutnya sebagai warna BTS. Baru-baru ini diperdebatkan oleh Army apakah Big Hit harus mengambil hak cipta untuk Borahe atau tidak. Seorang Army mengambil diskusi ke Twitter sebelum diputuskan diantara para penggemar dan diumumkan oleh agensi itu sendiri. Bahwa ungkapan yang mereka hajukan untuk hak cipta yang telah ditolak. Bagian dari itu karena fakta bahwa itu diciptakan oleh Kim Taehyung. Dan bahwa kalau apapun itu harus menjadi milik seniman dan hanya artis itu sendiri. Dalam episode RAN BTS yang dipausti di saluran Youtube Resmi Bangtan TV, Jongku bertanya apakah ruangan itu secara khusus diatur untuk BTS setelah menunjukkan bagaimana peralatan yoga udara di stadio itu warna ungu. Tidak mungkin kamu mencocokkan ini dengan ungu kan? Magnet kelompok berseru, RN cepat menanggapi, kamu tahu ini semacam penyakit. Setiap kali kita melihat ungu, apakah itu entah bagaimana terhubung dengan kita, kita tidak membayar hak cipta untuk ungu. Sebelum anggota lain juga berbicara dalam percakapan, Jim mengingatkan Jongkuk bahwa ada begitu banyak hal berwarna ungu di dunia ini yang dengan cepat ditambahi Suga, ungu bukan milik kita. Beberapa ARMY mulai menjernyikan situasi mengklarifikasi bahwa Suga hanya mengingatkan orang lain bahwa ungu tidak secara resmi dilindungi hak cipta dengan nama mereka dan tidak menyangkal bahwa BTS dan ARMY keduanya punya hubungan yang mendalam dengan warna. Yang ketiga, Jimin adalah siswa bintang dari pelajaran yoga terbang lucu BTS. Pada episode baru-baru ini dari Run BTS, anggota BTS berada di atas kepala mereka ketika mereka mencoba terbang yoga untuk pertama kalinya. Sejak awal bahkan, peregangan terbukti menjadi tugas yang sulit bagi mereka tapi ada satu anggota yang benar-benar mengikuti itu. Tidak butuh waktu lama bagi Jimin untuk menjadi salah satu siswa bintang. Fleksibilitasnya membantunya mencapai semua jenis pose dan membuat semuanya terlihat mudah. Jimin melakukan yang terbaik untuk membantu orang lain dan berhasil membuat mereka kagum dengan keterampilannya yang gila. Jim mengatakan, Hey, Jimin, apakah kamu duduk di atas sesuatu? Kamera dengan riar yang menyala dari anggota yang berjuang seperti RM ke Jimin yang nyaman, yang benar-benar nyaman, perbedaan menyolok antara keduanya membuat ARMY tertawa. Pada akhirnya, para anggota sepakat bahwa foto-foto Jimin akan menjadi satu-satunya yang cukup baik untuk diposting di media sosial dan bahkan mempertimbangkan mengadip wajah mereka sendiri. Yang keempat, video musik ikonik BTS direplikasi untuk konser Korea Busan World Expo 2030 BTS ya tukam di Busan. BTS ditunjuk sebagai dita besar untuk World Expo 2030 Busan musim panas ini. Sebagai bagian dari dita besar mereka, grup ini akan mengadakan konser gratis. World Expo 2030 Busan Korea konser BTS ya tukam di Busan pada hari Sabtu 15 Oktober untuk mendukung tawaran kota tersebut untuk menjadi tua rumah World Expo 2030. Konser ini diperkirakan akan menarik sekitar 100 ribu orang ke Busan. Kota terbesar kedua di Korea Selatan. Seperti yang diharapkan, Busan sudah melihat efek dari punya grup superstar melakukan konser gratis di kota. Lebih banyak penerbangan, kereta api, dan base telah ditambahkan untuk mengakomodasi pelancong dan kota menerima berhubungan untuk menghormati kelompok. Sekarang, menjelang konser, venue sedang bersiap untuk menghidupkan video musik paling ikonik BTS. Secara alami, ARMY tidak bisa lebih bersemangat tentang desain panggungnya fantastis terutama karena merujuk begitu banyak momen BTS yang dicintai. Konser Busan sedang bersiap untuk menjadi sangat legendaris. Baru-baru ini, BTS menggoda mereka juga akan melakukan BTS. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!